Bang, tapi kan residunya pada saat pilkada DKI, pada saat itu pengkotak-kotakan masih cukup jelas, bahkan kita tidak ingin itu terjadi juga pada pilpres nanti. Ya, saya ini kan oposisi sudah 9 tahun. Jadi saya tahu yang mulai itu siapa? Bukan Anies. Yang mulai itu adalah pertarungan Jokowi dan Prabowo. Jadi bukan Anies. Jadi yang mulai semua ini sebenarnya tanggung jawabnya Jokowi dan Prabowo. yang memunculkan politik identitas itu. Apalagi di Jakarta, misalkan Romy ya. Saya kira harus dibantah itu. Sebentar, ini Romy. Romy ini adalah ketua salah satu tim intinya pemenangan Ahok di Jakarta. Iya dong, Romy itu dibantah. Kita kan dukung Ahaye pada waktu itu. Oh iya, yang waktu kedua. Enggak, enggak juga. Yang kedua itu Romy kan sering jalan sama Jokowi. Oh iya, kalau dengan Pak Jokowi, satu hal yang berbeda begitu ya. Maksud saya, Ini kan tidak selalu Jokowi itu dengan Ahok. Enggak, enggak. Maksud saya gini, artinya. Artinya sebenarnya, ini politik identitas itu sudah berlangsung 10 tahun. Ini harus kita sadari. Jangan kita melakukan negasi. Denial. Artinya tidak masalah ya untuk Anies and Tim ya? Enggak masalah, politik identitas bukan politik identitas yang disalah persepsikan. Politik identitasnya politik ya seperti kita itu, bahwa kita memang ada value dari setiap identitas. Kalau orang beragama, kalau orang berideologi, kalau orang bersuku-suku, itu memang pasti akan melahirkan suatu value dan dia pengen representasi. Bang Denia, jadi gini, ini kan udah jauh narik sampai Bung Karno segala macam, enggak tahu tuntas apa enggak bacanya nih Bang Saganda. Karena begini, memang realitanya, identitas itu melekat, embedded, inherent, tidak terlepaskan dari kita sebagai makhluk sosial. Tapi itu efemisme, sebenarnya yang kita tolak itu bukan politik identitas. Yang kita tolak adalah politik identitas yang digunakan untuk menyerang, not to promote. Yang kedua, dia kemudian jatuh jadi politik Sarah. Itulah yang terjadi yang kita lawan. Kalau politik identitas tidak akan pernah lepas dari manusia sepanjang beradaban. Kasih contoh Bang supaya tidak bias Bang. Kasih contoh supaya tidak bias. Loh ini saya, saya muslim, ntar dulu dong habis saya ngomong. Nanti ada waktunya Anda ngomong. Berikan contoh dulu, berikan contoh. Bang Hilmi ditahan dulu, kita kesempatan ke Bang Deddy sekarang. Kita tuntaskan dulu Bang Deddy. Bang Deddy Sitorus, silakan. Bang Deddy Sitorus, silakan. Kan identitas tadi jelas banyak. Bisa agama, bisa latar belakang, bisa interest, itu bisa identitas Pak. Gender. Anda mengingkar itu? Loh, saya bilang itu embedded, melekat pada dimensi, Anda dengar gak sih? Tahu. Loh, persoalannya di mata. Loh, siapa yang bilang persoalan? Anda tadi mengatakan against. Bang Hilmi, kita habiskan dulu. Anda bisa nyimak dulu gak baru? Bapak, Bapak, Bapak di sini. Anda juga harus nyampekan. Sehat, kita bergantian. Sehat, silakan. Kalau sehat, diam dulu, nanti gantian kita ngomong. Jadi, tidak bisa dilepaskan yang namanya politik identitas itu. Karena itu melekat dalam diri manusia sebagai makhluk sosial. Yang menjadi persoalan adalah, ketika identitas dijadikan untuk memecah belah, dijadikan untuk menyerang, dan itu berdampak. Kalau itu untuk promote, oh saya putra daerah, dukunglah karena saya lebih mengerti. It's okay. Tapi jangan dukung dia. Dia bukan putra daerah, itu salah. Karena apa? Semua warga negara punya hak di depan hukum, untuk dalam demokrasi. Kalau mau promote, silakan. Nah, yang kita persoalkan itu, makanya saya tidak suka efemisme dengan politik identitas, tapi politik sara. Itu yang kita lawan. Kalau politik identitas tidak bisa terlepas, Pak. Identitas P3 sebagai partai Islam, yang dengan banyak latar belakang, NU dan segala macam, ada yang bilang, gak bisa. Kita, ya partai PKS, itu gak bisa hilang, Pak. Tapi ketika Anda menggunakan agama Anda, latar belakang Anda, asal-usul Anda untuk menyerang orang lain, itulah yang tidak boleh. Gak boleh itu.